Juhan Mir mengungkapkan situasi di tim Suzuki Echstar menyusul pengumuman akan hengkang dari MotoGP pada akhir musim 2022. Secara belak-belakan, Mir menyatakan bahwa situasi di tim Nyak ini semakin tidak harmonis. Sebagai mana diketahui, Suzuki dipastikan hengkang dari MotoGP pada akhir musim 2022. Pabrikan asal Jepang itu disinyalir mengalami masalah finansial dan tidak bisa melanjutkan kiprahnya di MotoGP. Ternyata, situasi ini secara tidak langsung mengganggu performa para pembalapnya di lintasan balap. Oleh karena itu, pembalap asal Spanyol itu menuntut pihak Hamamatsu untuk segera memperbaiki situasi ini. Apalagi, musim di MotoGP 2022 masih terbilang panjang, mengingat masih ada 12 seri balapan yang harus dilakoni. Sehubungan dengan itu, masa depan Mir belum bisa dipastikan jika Suzuki hengkang. Jawara MotoGP 2020 itu masih belum memiliki tempat baru untuk berlabuh. Meski sudah dikaitkan dengan beberapa tim, Mir pun harus mendapat hasil buruk di sejumlah balapan musim ini. Teranyar terjadi di MotoGP Italia 2022. Pembalap berusia 24 tahun itu kembali gagal finis, setelah mengalami hal serupa di MotoGP Perancis 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton